Hey, hello guys, welcome back to my YouTube channel Yunita Al-Ghazali Kali ini kami lagi trip di Filipina Nah, sekarang ini posisinya kami lagi ada di Manila Jadi ini ibu kotanya Filipina Dan kami tuh mau pindah ke provinsi yang lain ya, Kak Namanya Porta Princesa Puerto Princesa Agak susah ya ngomongnya Jadi kayak bahasa-bahasa Spanyol gitu guys Dan sekarang kami tuh mau ke airport Ke Ninoy International Airport Manila Dan ini mau flight naik maskapai Filipina Airlines Gimana nanti experience kami naik Filipina Airlines Kalian wajib nonton vlog ini sampai selesai Jangan di skip ya Happy watching Bye-bye selamat menikmati International Airborne Manila dan sekarang ini kita flagnya jam berapa? kita flagnya sebetulnya jam 4 cuma karena kita check out sekalian ya, jadi langsung kesini ya oke guys kita sekarang masuk ke dalam dulu ya oke guys ini kami sudah ada di dalam terminal keberangkatan domestik Minoy International Airport Manila dan saya mau wrapping dulu ini backpacknya biar lebih aman ya karena mau dimasukin ke bagasi oke guys ini dia kita sudah ada di check-in counter tadi udah wrapping barang yang mau dimasukin di bagasi biar lebih aman nah disini tuh beda-beda ya jadi yang udah check-in online itu counternya beda lagi ya pak? ada beberapa counter disiapin kami kebetulan udah check-in online dan sekarang tinggal drop bagasi aja gitu oke seperti ini nih kondisinya di dalam terminal 2 ini tempat check-in counternya Philippine Airlines jadi Philippine Airlines ini kayak Garuda-nya Indonesia ya tak? kayak gitu kayak maskapai Garuda Indonesia gitu guys setelah kita scan barang-barang disitu kita dia itu kita dia tuju kita ke arah sana tadi kita tanya gini tanya restonya ada di luar sana kita mau makan dulu yaaay selamat menikmati oke ini sudah tiba di kafenya dan sekarang mau pilih menu dulu nih guys buat makan siang kami kita mampir makan siang dulu di luar sana di luar sana kafe dan ini kafe yang paling besar kita dapet ya kita temukan di dalam ruang tunggu ya jadi ini kafe yang paling besar yang di ruang tunggu jadi berusnya seperti ini jadi ini pesen ramen dan udah mau habis ramennya yang bayar lah rasanya untuk di di airport kayak gini Pak tadi pesen apa? pesen ya chicken teriyaki ya? ya chicken teriyaki oke makan dulu ya guys lanjut lagi tadi ada informasi gate nya dipindah ke gate 1 untungnya disini dari gate 7 ke gate 1 gak terlalu jauh ya Pak jadi airportnya ini gak terlalu gak terlalu gede gitu gak kayak di Jakarta jadi aman lah mau pindah berapa gate juga jangan lupa pasangan gitu kan jadi tadi kita masuk ke gate 1 lagi musik 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 waktunya boarding sekarang udah hijang 3 lewat 14 menit dan ini boardingnya itu gantian ya dia dipanggilnya biasanya dari nomor kawin belakang dulu kayak gitu kita tunggu giliran aja jadi ternyata ini di dibagi per grup ini kita grupnya F jadi kita bagian depan ya Pak jadi dari belakang dulu jadi dari belakang dulu ini sekarang udah di grup E kita M jadi bentar lagi kita bakalan boardingnya guys ini ya grup E udah pada masuk dan kita masuk ke pesawat dan kita masuk ke pesawat eh sudah boarding tadi dan kita langsung masuk ke pesawat dan kita di atas di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ditawarin tadi ditawarin teh atau kopi atau air mineral kita pilihnya air mineral satu aja oke guys ini aku bawa buku-buku aku di pesawat selalu bawa buku bisa baca-baca jadi gak kerasa di buku-bukunya selamat menikmati cuma lewat 19 menit dan kami sudah landing di Werto Princesa oke guys kami sudah landing Werto Princesa kepalawan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys apa bagaimana flight-nya dengan untuk kepenawan 100% bapak cemas sekali hari ini ya penerbangannya kita harus langsung ke sana kita harus langsung ke sana di Werto Princesa di Werto Princesa Encore ini di Palawan ya di Palawan Island disini kita mau menghabiskan waktu tiga harian gitu terus nanti lanjut lagi tripnya ke El Nido oke sekarang kami mau ambil bagasi dulu nih guys jadi masuk ke terminal ke terminal kedatangan oke guys bagasinya sudah ada nih Alhamdulillah aman semuanya dan sekarang kita langsung keluar dulu ya oh iya karena yang pakai paket internet cuma saya doang jadi saya ini pakai paket internetnya itu yang dari telekomsel roaming gitu nggak terlalu mahal sebetulnya udah dibandingin sama sewa wifi gitu jadi ini buat suami beli lagi satu kartu guys jadi kami pilih smart ini buat sim card di Filipina jadi perjalanan kami masih panjang jadi kami butuh satu lagi karena kalau cuma pakai satu hp yang pakai data kita agak susah ya jadi ini kami pilih paketnya yang rocket sim with unlimited data oke guys ini mbak-mbaknya bantuin kita untuk pasang kita sudah selesai penerbangannya tadi sudah keluar dari airportnya dan sekarang kita mau naik ini tricycle gitu namanya kayak tuk-tuk gitu guys thanks ya buat kalian yang sudah nonton vlog ini sampai selesai terima kasih juga sudah support terus sampai sejauh ini jangan lupa juga supportnya lagi ya jangan bosan-bosan untuk terus kasih like kasih komen dan yang belum subscribe tentunya subscribe dulu thanks for watching guys see you next vlog bye-bye bye you Terima kasih.